Baik, dan sekarang kita coba lagi bagaimana, oke Ibu Dhani, kita lanjut lagi Ibu Dhani, saya masih menunggu apa-apa harus kemana lagi, karena memang beberapa titik teman-teman saya banyak sekali disebar di Ibu Kota untuk melaporkan, masing-masing Paslo, di TPN, TKN, dan juga Tema Amin. Nah, kalau tadi Ibu melihat bahwa bicara mengenai oposisi, oke kita kembali memantau situasi terkini. Kita akan ada konferensi pers terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemilu dan pemungutan perhitungan suara di TPS pada pemilu 2024. Dan rencananya nanti akan ada Ketua KPU, Hashim Asyari, yang akan menyampaikan terkait dengan hasil pemungutan suara sementara. Dan untuk lokasinya, memang di sini kondisinya, ini memang kami awak media sudah mulai bersiap untuk menghadapi konferensi pers yang nanti akan dilakukan. Tadipun sebelum konferensi pers, ada doorstop dengan komisioner KPU, Yanni Idam Holik, yang mengatakan bahwa untuk pemilu 2024 ini, KPU Republik Indonesia menggunakan aplikasi Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi untuk memudahkan transparasi. Yang mana nantinya pihak dari KPPS ini akan melakukan upload formulir C yang berisi suara-suara sah, suara-suara tidak sah, dan juga surat-suara untuk partai politik begitu nanti di-upload di Sirekap ini. Dan setelah di-upload, masyarakat dapat melihat secara langsung begitu penghitungan suara yang diperoleh dari para petugas KPPS. Kemudian nanti masyarakat juga bisa melihat secara langsungnya di info.pemilu.kpu.go.id. Idam Holik tadi sempat mengungkapkan bahwa pasca pemungkutan suara ini nanti akan diadakan rekapitulasi secara berjenjang hari esok tepatnya 15 Februari 2024. Dan kalau melihat dari Undang-Undangan KPU Republik Indonesia, ini paling lambat 35 hari begitu pengumuman resmi dari Rilkon yang dilakukan. Dan juga untuk rekapitulasi berjenjang ini nantinya dimulai dari PPK terlebih dahulu, kemudian setelah dari PPK akan ke KPU Kota atau Kabupaten dilanjutkan ke KPU Provinsi. Nantinya hasil dari KPU Provinsi ini akan dilanjutkan kepada KPU Republik Indonesia untuk dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungkutan suara. Nah sehingga nantinya ini kita juga akan menantikan informasi resmi gitu ya dari KPU Republik Indonesia terkait dengan presiden dan wakil presiden. Kemudian juga untuk anggota legislatif yang nantinya terpilih dalam pemilu 2024. Kembali ke studio, Anissa dan juga Abraham. Dilami saat ini masyarakat sudah mengetahui hasil hitung cepat rencananya, kapan hasil Rilkaun KPU ini akan diumumkan? Untuk hasil Rilkaun KPU ini dari Idam Holik tadi mengungkapkan bahwa KPU ini akan berpatokan pada undang-undang KPU di mana memang berisi bahwa ini maksimal 35 hari setelah dari rekapitulasi. Ini tentunya kurang lebih di bulan Maret, ini nanti pihak KPU akan melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil Rilkaun atau penghitungan fixnya begitu ya. Tapi kalau misalnya memang untuk penghasil menghitung quick count, ini kemungkinan akan diumumkan pada malam hari ini di konferensi pers oleh KPU Hashim Ashari. Begitu Anissa dan juga Abraham kembali kepada Anda. Terima kasih di Lami laporan Anda dari kantor komisi milian umum.